Jules Brunette lahir di Belfort, Perancis pada 1838. Setelah lulus dari Politeknik sebagai spesialis artileri, ia terlibat dalam invasi Perancis di Meksiko. Pada tahun 1867, Jules bersama rekannya mendapat misi ke Jepang untuk memodernisasi militer Kesogunan. Namun tidak lama kemudian, Perang Bosin pun berkobar. Memaksa Jules harus kembali ke Perancis. Tapi Jules memilih takdirnya sendiri. Ia pun ikut berjuang bersama Kesogunan pada pertempuran Toba Fushimi. Meskipun kalah, kegigihannya tak tergoyahkan. Bersama laksamana Enomoto, ia pun mundur ke Edo, lalu ke Hokkaido untuk mendirikan Republik Ezo. Di Ezo inilah Jules dan Kesogunan bertempur untuk terakhir kalinya. Pada pertempuran Hakodate, 3000 pasukan Jules dan Kesogunan harus menghadapi pasukan kekaisaran yang berjumlah 8000. Kekalahan Jules di pertempuran ini menandai dimulainya era Meiji. Ia pun diampuni oleh pemerintah Meiji dan diizinkan untuk kembali ke Perancis. Dewasa ini Jules dikenal sebagai seorang perwira Perancis yang bertempur bersama dengan para samurai terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.